Pemirsa setelah sempat terseoksyok, selama pandemi COVID-19, 3 tahun terakhir, industri sarung majalaya Kabupaten Bandung kembali menggeliat dan bangkit, terutama saat ini menjelang Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Bahkan memasuki Minggu kedua Ramadan ini, sentra sarung majalaya diklaim sudah menjual jutaan sarung ke seluruh Indonesia. Majalaya merupakan sebuah kecamatan di Kabupaten Bandung yang sejak dahulu dikenal sebagai salah satu sentra sarung di Indonesia. Bahkan sebagian besar masyarakat majalaya bermata pencaharian sebagai buruh di industri sarung, baik di pabrik besar maupun industri rumahan. Namun datangnya pandemi COVID-19 di awal tahun 2020, membuat industri sarung majalaya sempat terseoksyok dan tidak sedikit produsen sarung yang memilih gulung tikar karena tidak mampu bertahan di tengah kebijakan pemerintah yakni pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM di semua sektor. Namun pasca dicabutnya PPKM oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada akhir tahun 2022 lalu menjadi sebuah asa bagi para pengusaha industri sarung di majalaya untuk kembali menggeliat dan bangkit. Seperti saat ini, menjelang hari laya Idul Fitri 1444 Hijriah, para pemilik usaha sarung majalaya mengaku kewalahan menerima pesanan. Bahkan di minggu kedua Ramadan ini, satu persatu industri sarung majalaya sudah menjual belasan hingga puluhan ribu kodi sarung, itu pun masih banyak pesanan yang belum terpenuhi. Pengusaha sarung majalaya rohimat mengaku saat ini ada peningkatan permintaan. Bahkan dirinya mengaku hingga saat ini sudah menjual sebanyak 15 ribu kodi sarung. Sekarang alhamdulillah penjualan sarung sampai sekarang bandingkan dengan tahun-tahun yang belakang itu jauh berbeda. Sekarang alhamdulillah selesainya pandemi agak meningkat lebih dari meningkatnya produk-produk sarung. Sementara itu, Ketua Komunitas Pertekstilan Majalaya A.F. Hendar Cahyad mengklaim Sentra Sarung Majalaya di satu bulan terakhir ini sudah menjual jutaan sarung ke seluruh Indonesia. Selain sarung, pakaian koko dan sorban pun menjadi buruan konsumen jelang lebaran. A.F. pun mengapresiasi langkah Presiden Joko Widodo yang menutup keran import pakaian bekas yang dinilai mengganggu dan bahkan membunuh perlahan produsen lokal. Dengan demikian, A.F. meyakini pasca Hari Raya Idul Fitri nanti produsen tekstil nasional khususnya di Majalaya akan kembali bangkit. Rata-rata di Komunitas Pertekstilan ya hampir pada habis stok yang di gudang-gudang. Jelas-jelas kami juga sebagai istilahnya saya, selaku Ketua Komunitas Pertekstilan Majalaya, mengecek bahwa dan saya juga malah membeli juga dari rekan-rekan untuk istilahnya karena kekurangan itu. Ketua Raya Idul Fitri nanti berapa Pak? Ya mungkin hampir jutaan lah pengusaha lokal sangat-sangat mendukung terhadap istilahnya kebijakan Bapak Presiden Jokowi menutup keran kripting, istilahnya impor barang-barang atau baju dan celana bekas atau misalkan ya passion lah yang bekas-bekas itu karena sangat mengganggu ekosistem pertekstilan nasional. Pihaknya berharap pada masa kebangkitan pasca pandemi COVID-19 ini pemerintah daerah bisa mendukung dan mendorong pemasaran produk lokal terutama untuk Sentra Sarung Majalaya agar bisa kembali berjaya seperti puluhan tahun lalu.